Kelas 11 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 7.9, yaitu aktivitas keempat, yang mana kita harus membaca ceritanya kembali dan gambarkan Fauntum Nus dengan melengkapi 3 oval di bawah ini, lingkaran oval di bawah ini, ya ini dia ya, kita lengkapi isinya. Pada oval yang pertama, yang di sini, tulislah gambaran atau deskripsi dari tampilan fisik dari si Tum Nus. Pada oval kedua, yang Fauntum Nus ini, gambar, gambar telah tampilan si Tum Nus itu. Dan pada oval yang ketiga, sampaikan personality atau karakter dari si Tum Nus. Nah ini di sini, fisiknya deskripsikan. Bagaimana fisik si Tum Nus? Nah ini dia, Tum Nus Physical Description. Nah dia, seorang lelaki yang kecil dengan kaki belakang, ekor, telinga, dan tanduk, mirip kambing. Nah dia memiliki kaki belakang kambing, ekor kambing, telinga kambing, dan tanduk kambing. Nah seperti itu. Nah kemudian digambarkan, gambarnya sudah ada di halaman di atas ini ya, kita lihat ke atas. Pada ini. Nah ini dia si Tum Nus, ini dia. Ini dia gambaran si Tum Nus, ini dia ya. Dan ini yang anak kecil ini adalah si Lucy, ya. Dia bersama si Lucy. Nah kita lanjut. Kita lanjut, 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 lanjut. Nah itu dia. Kemudian, apalagi Tum Nus Personality. Nah Tum Nus Personality atau kepribadiannya gimana? Gimana sifat si Tum Nus? Nah Tum Nus Personality itu dia manusia yang lemah. Tetapi hatinya baik. Jujur dan protektif. Mau melindungi. Jadi dia melindungi si Lucy, karena dia hibah, hibah terhadap Lucy tersebut. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.